Pemirsa memperingati hari Sumpah Pemuda ke-87 dipusatkan di kota Tanjung Pinang Rabu Pagi. Puluhan pemuda dari 34 provinsi berikrar Sumpah 1 yang diikuti langsung Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan Pejabat Gubernur Kepri Agung Mulyana. Beginilah kemerian hari Sumpah Pemuda ke-87 yang dipusatkan di kota Tanjung Pinang Rabu Pagi. Ribuan pemuda peserta Jambore dari berbagai daerah melakukan kirap budaya Nusantara. Dalam prosesi kirap budaya ini seluruh kontingen dari 34 provinsi mengenakan baju adat dari masing-masing daerah dan memperagakan kesenian budaya masing-masing. Usai menggelar kirap budaya, peserta Jambore pemuda Indonesia ini mengikrarkan Sumpah Pemuda yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi serta Pejabat Keburuk Kepri Agung Mulyana dan seluruh tokoh masyarakat Kepri. Menteri Pemuda dan Olahraga menyebutkan melalui peringatan Sumpah Pemuda, pihaknya mengajak para mubunda untuk merevolusi mental untuk kebangkitan pemuda menuju aksi satu bumi. Sumpah Pemuda 28 Oktober 128 membuat kita bangga bahwa pemuda Indonesia telah mengawali sebuah perubahan besar untuk diri yang kita cintai. Tekad dan budaya pemuda telah menginspirasi dan memuatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Imam Nahrawi juga menyebutkan revolusi mental telah dilakukan pemuda Indonesia sejak tanggal 28 Oktober 1928 lalu, jauh sebelum NKRI Merdeka. Dari Tanjung Pinang, Posman Sepayung Parulian, memberitakan. Terima kasih telah menonton!